Halo teman-teman, selamat pagi di mana pun Anda berada, selamat siang ya, apa kabar untuk Anda semua dan di program Indonesia Bisa kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini seperti apa yang memang sebelum-sebelumnya telah kami hadirkan, selalu menghadirkan narasumber. Kali ini kami sudah bersama Ketua Dewan Kesenian Kabupaten, Bapak Turmidi. Dan sebelum kami bersama dulu, dan untuk Anda yang mungkin ingin bersama kami seperti biasa, langsung saja nanti hubungi kami di 0811345101 atau juga di 65396. Pendengar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sepakat untuk mengembangkan kesenian dan ekonomi kreatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga ke depan perkembangan seni diharapkan bisa seiring dengan perkembangan ekonomi dari kesenian, bisa membuka lapangan pengerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu bagaimana di sumudup sendiri kita akan operasikan bersama Ketua Dewan Kesenian Kabupaten, Sunab. Kami sapa dulu di hujung telpon kami sudah tersambung dengan Bapak Turmidi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Iya, Assalamualaikum Bapak Turmidi. Assalamualaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, kami mohon maaf tadi sepertinya kesulitan kami di jalur telpon, tapi Alhamdulillah sekarang kita bisa. Baik, Bapak Turmidi. Siap. Bagaimana ya pandangan Bapak ya tentang kreatifitas? Yang pastinya orang seni tentu kreatif. Nah, kaitan dengan kreatif ini dengan kembangkan ekonomi sesuai dengan topik kita hari ini seperti apa Bapak? Iya, sebenarnya kalau bicara kreatifitas memang kreatifitas itu bahan bakar dasar ya dari seorang kreator gitu. Jadi seniman, lebih-lebih seniman, jadi memang tuntutan jiwa kreatif untuk selalu mencari ide-ide segar yang lain dari bentuk yang lain. Artinya yang menarik itu penting gitu loh. Seperti itu. Iya, terus untuk di Sumenep sendiri bagaimana perkembangan kesenian selama ini Bapak? Iya, kalau kami melihat, Ketua Dewan, apa, Dewan Kesenian melihat, Dewan Kesenian Sumenep melihat potensi di Sumenep sendiri masyarakatnya sangat kreatif ya. Jadi bahkan mungkin sempat ada beberapa ungkapan gitu bahwa setiap anak yang lahir, setiap orang yang tumbuh besar di Sumenep secara otomatis akan menjadi kreator gitu. Kalau di dunia sastra, banyak ungkapan karena ada Pak Dezawawi Imran sebagai ikon budayawan dan sastrawan Sumenep. Di samping juga yang lain-lain ada Mas Shavanton WR, ada Ibnu Hajar, dan banyak lagi sebenarnya di kampus-kampus itu di pesantren-pesantren juga kepenyairan dunia kreatifitas lah pada umumnya bertumbuh pesat di Sumenep. Iya, seperti itu. Terus Bapak, kalau kita berbicara tentang keseniannya, apakah kesenian bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan lebih-lebih untuk di Sumenep sendiri? Nah itu dia, jadi mengadaptasi kepada program pemerintah untuk menggarakkan industri kreatif, sebenarnya sangat mungkin ya ketika pendekatan sebuah karya, karya seni apapun itu, yang pada dasarnya menjadi beberapa bagian ya ada karya seni kontemporer, ada karya seni klasik, ada karya seni yang kekinian gitu, itu mungkin kalau dikemas secara kreatif tadi, artinya pendekatannya kepada industri, kepada produktivitas, kemungkinan itu akan bisa melibatkan banyak komponen. Contohnya, kalau pada sebuah event itu kan juga sebenarnya pendekatannya industri ya, industri kegiatan, industri kreatif. Itu event misalnya maraknya musik daul, musik tong-tong di Sumenep, itu kan sebenarnya potensi. Itu kekayaan hasanah tinggal, mungkin bagaimana mengemas atau mengkaji kembali kemungkinan-kemungkinan untuk lebih memasyarakatkan karya-karya fenomenal tersebut, ke kanca atau ke kalangan yang lebih luas, seperti itu mas. Terus yang menjadi hambatan perkembangan kesenian dan ekonomi di Sumenep sendiri, apa? Hambatannya mungkin, karena pada dasarnya seorang kreator itu punya wilayah independensi ya, dalam artian ketika seorang kreator melahirkan sebuah karya, dia menjadi lingkungan tertutup. Ada dalam habitatnya, ada dalam komunitas-komunitasnya sendiri. Nah itu kemungkinan hambatan kami di dalam memproduksi lebih banyak menggiatkan. Sebenarnya kalau bicara produktivitasnya, teman-teman Sumenep sudah sangat kreatif dan produktif. Hanya tinggal bagaimana kita duduk bersama. Kita duduk bersama, memformat atau menentukan arah dari potensi kesenian tersebut. Ke industri semacam apa, kekemasan pertunjukan seperti apa, seperti itu. Dan mengkolaborasikannya dengan segmen-segmen lain seperti industri kreatif kerajinan misalnya. Kalau kita lihat Jogja kan, memadukan ukir dengan lukisan, dengan warna, dengan lain-lain gitu. Tari, dengan musik kontemporer, dengan fashion, itu kan sebuah kreatifitas. Itu kemungkinan yang mungkin kita perlu duduk bersama, pemerintah, pelaku seni, kemudian tokoh masyarakat, supaya ada satu karakter khusus Sumenep nantinya, branding keluar bahwa industri kreatif, kesenian, kebudayaan bisa dijaga dan mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Seperti itu. Berarti, yang seharusnya kita lakukan untuk mewujudkan kreatif dan kebangkitan ekonomi, tentu seperti apa yang telah disampaikan tadi ya Pak ya. Atau memang ada cara lain kalau? Cara lain ya, jadi kita duduk bersama dulu. Setelah duduk bersama, dalam artian mungkin dalam hal ini disebut porapar atau diperakarsai disebut porapar dengan despirindak atau bepedak atau komponen-komponen lain yang punya kaitan dengan kepentingan pemajuan kebudayaan di Sumenep. Jadi kita duduk bersama, kita bisa konsep seperti apa, arah yang akan meneguhkan seperti apa karakter kebudayaan di Sumenep sehingga bisa melibatkan banyak komponen dari mulai anak-anak muda. Nah, ini kan sebenarnya seperti ada jarak, ada semacam perlu sosialisasi kekayaan khasana kebudayaan di Sumenep kepada anak-anak milenial. Nah, itu kan itu perlu komunikasi, perlu duduk bersama dan mengemas. Nah, di situ kreatifitas artinya dituntut gitu loh. Pemikiran-pemikiran gitu, iya. Baik. Kan tetapi menurut pandangan kami dan masyarakat di Madura, khususnya di Sumenep bukan hanya tong-tong ya, tapi juga banyak ya. Ada, 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 ya, semacamnya ya. Banjari misalnya ya. Betul, banjari, orkest. Dan semuanya itu memang menurut pandangan Bapak, memang bisa ya, Pak, memujudkan apa yang memang menjadi cita-cita ya, Pak? Bisa, itu kan sebenarnya kelompok-kelompok tadi seolah-olah berbatas ya, seolah-olah ada jarak antara peminat satu bentuk kesenian dengan kesenian yang lain. Nah, di situ kemudian kreatifitas, jiwa kreatifitas kita ditantang untuk mewujudkan satu hal yang punya karakter gitu loh. Bahwa Sumenep tidak, tidak, tidak harus gitu, tidak harus sama dengan daerah-daerah lain misalnya. Kan di sini kekayaan lokal kita, ya karakter itu, karakter yang tidak sama, Madura aja antara Bangkalan, Sampang, Pemekasan, Sumenep, walaupun Madura tinggal dalam satu daratan gitu, itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Nah, penguatan karakter itu sebenarnya yang penting sebagai identitas lokal gitu loh, bahwa, oh Sumenep, itu akan menarik sebenarnya nantinya, Mas. Iya. Sebenarnya, apa yang memang jadi harapan Bapak dan ingin mewujudkan apa yang memang dita-cita kan, insya Allah semuanya bisa tercapai, ya kan. Tapi harus ada kolaborasi di ukiran dengan torak warna. Dan untuk di Madura sendiri, apabila kita punya kreatifitas di bidang gaya hadrah, mungkin ya ke seni yang berbau-bau religi gitu ya Pak ya. Iya, iya, insya Allah. Baik, ini mungkin juga sebagai kolesterol ya Pak, harapan Bapak ya terkait dengan topik kita, bagaimana tentang kreatifitas dan kebangkitan ekonomi Pak? Iya, harapannya bahwa sudah nyata gitu, kita sudah masuk era industri, entah itu ada sebutannya kayaknya, industri satu, dua, tiga, apa empat gitu, itu global, kayaknya sudah nyata di depan mata kita, bahwa ke depan memang siapa yang kreatif itu yang bisa bertahan. Gitu loh. Yang tidak kreatif ya tidak punya karakter, akhirnya tergilas oleh zaman, karena jujur setiap peradaban ada orangnya, dan milenial kita hari ini perlu kita resapi, perlu kita kaji gitu loh. Sebenarnya seperti apa mereka berbicara, seperti apa kecenderungannya, seperti apa minat mereka. Itu sebenarnya tantangan kita ke depan. Jadi menyikapi tantangan global adalah memperkuat karakter lokal lewat kebudayaan, kesenian. Terima kasih atas luang waktu yang telah diberikan, dan semoga saja bermanfaat. Terima kasih Pak Turmidi, sukses selalu, sampai jumpa kembali. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah.